Intro Di suasana Hari Raya Imlek ini Saya mau membahas film keren banget Yang dibintangi oleh J.K. Chen berjudul Who Am I? Who Am I? ini film yang menurut saya itu bagus banget Pada tahun 90an film ini sering banget diputer di TV TV nasional Cuman saya dulu nontonnya di bioskop Sama orang tua saya waktu saya zaman saya SD Film ini salah satunya yang bikin saya Ngefans sama J.K. Chen Keren banget Dia di film ini dia totalitas banget Untuk cerita tanpa spoiler ya Ceritanya intinya sih Jadi si J.K. Chen ini dia itu unit spesial gitu Spesial Ops Mungkin dari Cina aja Kalau dia soalnya di film ini kurang gitu dijelasin Kayaknya ini dia itu dari mana Memang agen kayak agen rahasia gitu sih Jadi dia itu ditugasin buat ngambil Atau nyulip tiga ilmuwan yang sedang ngereset tentang meteor Atau benda asing gitu deh Cuman dia Intinya sih mau dibikin jadi senjata gitu Bikin jadi senjata Atau buat kayak energi gitu deh Atau buat energi Jadi Setelah ditugaskan Dan misi dia berhasil Lalu dia dihianatin Sama Mungkin nih anggota CIA Atau Ini gak dijelasin juga di film ini gitu loh Katanya sih anggota CIA mungkin ya Untuk teknisnya Film ini Waduh Ini film Dia itu tahun 90an ya Saya lupa persisnya tahun berapa Cuman Dia film pas sejaman saya SD ini tahun 90 Something gitu Ini dia kameranya itu Belum pake kamera digital Dia masih pake kamera yang roll film Nah roll film itu Kalo misalkan dia salah shoot Salah tag Dia kan mesti ngambil ulang Adegannya Nah pas ngambil ulang Nah itu kan dia Roll filmnya kepake tuh Nah itu dia mesti beli lagi tuh Roll filmnya tuh Nah itu ya biaya lagi Beda sama kamera digital Kalo misalkan salah shoot Ya paling Baterenya doang abis Atau Memorinya abis Paling tinggal di delete Atau gimana Ya intinya Adegan ini kan Banyak yang sulit ya Maksudnya dia kan stun Mungkin dia lompat kesana Mungkin lompatnya gagal Atau Dia mungkin Lagi berantem mungkin Kepukul Apa gimana Beneran Cedera Mesti take ulang Nah itu ya Dia mesti hati hati banget Mesti hati hati banget Gak biasa barangan Intinya teknisnya ini susah banget Susah banget Terus ada Dia itu banyak Adegan yang dia pake drone Eh sorry Pake drone Maksudnya pake helikopter Dulu belum ada drone Dulu Dulu Jangan 90an itu Belum ada drone sih Harusnya Harusnya ini Mereka shooting pake helikopter Semua Jadi Kameranya Di rig Dipasang di helikopter Jadi dia shoot Ya pake roll film juga Kalau misal salah Rake ulang lagi ya Seperti itulah Jadi intinya sih Ini Zaman dulu Film action yang begini Ini susah banget Nam deteknya susah banget Udah gitu Belum ada Special effect Yang macem-macem Jadi Kayak misalkan Ada Mungkin ngilangin tali Zaman sekarang kan Gak ada ya Ngilangin tali ya Kayak misalkan film Indosiar itu ya Kalau misalkan Orang lagi berantem Terbang-terbangan gitu Nah itu Bisa dihilangin tali Itu Tali bisa dihilangin Kalau film sinetron Yang ada yang berantem Bikin dia Kepukul Dia Mental Nah itu dia talinya Bisa dihilangin Ya Sekarang Apa Untuk film ini sih Saya rasa sih Belum ada Efek untuk ngilangin Tali-tali gitu loh tahun 90-an ya Saya gak tau ya Mungkin Teman-teman bisa Infoin di Di kolom komen di bawah sini ya Kalau misalkan ada yang Tahu Apakah ini udah ada special effect Kayak begitu Atau gimana Mungkin kalian Tahu Bisa Infoin saya Bisa berbagi-bagi juga Kita Lokasi syuting film WMI ini juga keren banget Itu di Belanda Rotterdam Rotterdam Ya kalau gak salah Enggak salah Di Belanda Jadi Itu ada Adegan yang Itu lokasinya keren banget Rumahnya kayak Gimana ya bentuk Kayak keren banget Itu kalau misalkan Itu kalau misalkan Saya bukannya Bilang ini film Ngambil gambar kurang bagus Atau gimana Itu kan Gatau ya Cuman kalau misal pakai Teori-teori film yang Sekarang Dipakai Ya Mungkin Ini film Harusnya Ngambil gambarnya Harusnya jadi keren banget Harusnya ya Ini Kalau dini film Kesannya kayak Agak biasa Sayang banget gitu Temen gak tahu ada dulu Sih ngeliat sih keren-keren aja Cuman Kalau Dilihat Sekarang Mungkin kayak Biasa-biasa aja gitu Ini kalau pakai Sinematografi yang Dipakai Saat ini ya Harusnya filmnya jadi keren banget Kalau misalkan Boleh gue kasih nilai Film ini tuh Berapa ya Mungkin 8 kali ya 8 8 8 dari 10 ya 8 Soalnya Ini Ini film Berantemnya sih keren banget Berantem Mungkin Teknik Buat Buat Ngambil gambarnya ya Maksudnya Ini film sih gak bisa Gak bisa dibikin ulang lah Ibarat kata Kalau misalkan ada film Kan beberapa film Yang Bisa di remake Atau gimana Ini kan kalau Gak ada Jackie Chan Kayaknya sih gak bisa dibikin ulang deh Saya rasa ya Gak tahu juga Hmm Kenapa 8 ya Mungkin Gue Kurang suka sama Ceritanya aja sih Ceritanya juga Dulu keren Kayak gue bilang Dulu Dulu ini Tahun 9 bulan Ceritanya sih ya Keren-keren aja sih Soalnya Kayaknya orang belum terlalu Ngeliat Cerita Kayak Kayak Zaman sekarang kan Kayak Gak tahu juga ya Zaman dulu Udah ngeliat kayak gitu Mungkin dulu Ngeliat kecil kali ya Kalau Zaman sekarang Ngeliat cerita tuh Kayak Cerita tuh udah mesti Kayak keren dulu sih begini-begini Udah kayak ada aturannya kayak tatanannya gitu kalau dulu ceritanya kayak ngambang aja gitu ya gak tau juga ini opini gue ya mungkin kalau misalnya kalian gak setuju boleh komen di kolom bawah kenapa ya mungkin kalau setuju ya bagus ya sama jadinya kalau misalnya gak setuju ya kenapa mungkin mungkin nilainya mungkin ada yang 10 ada yang kita gak tau kalau misalnya kalian yang udah nonton atau mau ngeliat saya ngebahas spoiler dari film WMI ini ditunggu ya videonya di BBY terima kasih sudah menonton video kami suka dengan konten video ini jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya jika ingin mendapatkan notifikasi jika kami menguatkan video terbaru sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati